Kisah si pedang kilat jelit empat. Kalian ini gentong-gentong nas yang tiada guna. Menghajar seorang pemuda gelandangan saja tidak mampu. Huh, malah patah tulang lengan. Sungguh memalukan sekali dan kami ikut merasa malu bentak kakek berusia enam puluhan tahun itu. Dia seorang kakek yang biarpun usianya sudah enam puluh tahun, namun wajahnya masih nampak segar dan tubuhnya juga masih nampak kokoh kekar walaupun tidak terlalu tinggi besar melainkan sedang-sedang saja. Sepasang matanya mencorong tajam dan rambutnya yang sudah bercampur banyak uban itu di sisi rapi dan diikat dengan pita sutra biru. Akan tetapi pakaiannya serba putih, dari sutra mahal dan dipinggangnya tengantung sebatang pedang. Dia ini bukan orang sembelarangan dan di dunia Kang Ou namanya sudah hamat terkenal sebagai Pek Imoko, iblis baju putih. Akan tetapi, di kota Nanping dia lebih dikenal sebagai Ciong Tai Hiap, pendekar besar Ciong. Sungguh seorang yang memiliki pribadi aneh. Di dunia Kang Ou dikenal sebagai iblis, akan tetapi masyarakat menyebutnya pendekar. Sebutan pendekar ini setelah dia menjadi pembantu utama dari kepala daerah Nanping, dan biarpun tidak resmi menjadi komandan pasukan pengawal, namun sesungguhnya Ciong Kui lainilah yang menjadi kepala pengawal dan kepala semua tukang pukul dan jagoan yang menghambakan diri kepada kepala daerah. Karena dia dikenal sebagai kepala penjaga keamanan seburuk keluarga kepala daerah Ciong, tidak aneh kalau dia disebut Tai Hiap, pendekar besar, apalagi karena memang semua orang tahu betapa lihai ilmu silat dan ilmu pedang orang Ciong ini. Dia duduk dalam sebuah ruangan dari bangunan yang berada di sebelah gedung tempat tinggal kepala daerah Ciong. Bangunan ini cukup besar dan memiliki banyak kamar. Di tempat inilah berkumpul semua jagoan yang bekerja untuk kepala daerah. Mereka lah yang bertugas mengamankan kota Nanping dari rong-rongan orang jahat. Karena mereka adalah tokoh-tokoh dunia Kang O, bahkan Pek Imoko Amat ditakuti dan menjadi datuk susat, maka setelah diadan anak buahnya yang menjamin keamanan kota Nanping, maka tidak ada penjahat berani berkutik. Kota Nanping menjadi aman dari kejahatan karena dilindungi oleh penjahat-penjahat besar. Akan tetapi, kalau pemerasan dari penjahat tidak pernah terjadi, maka pemerasan satu-satunya datang dari kepala daerah melalui peraturan-peraturan yang mencekik leher rakyat dan penduduk Nanping pada umumnya. Sudah bukan rahasia lagi betapa para hartawan mengalirkan sebagain besar kekayaan dan penghasilannya ke dalam ruang gedung kepala daerah Cun. Semua ini mereka lakukan demi keamanan diri dan usaha dagang mereka. Kalau tidak, maka banyak sudah terjadi pembunuhan dan penyiksaan yang dilakukan secara sembunyi, tentu saja oleh para jagoan yang dipimpin oleh Tsiong Tai Yap. Dan kalau ada penjahat dari luar daerah yang belum tahu berani mengacau, tampilah seng pendekar berpakaian putih ini untuk menghajarnya, bahkan ada pula yang dibunuhnya dan digantungnya di depan umum sehingga pada umumnya, penduduk mengagumi kakek baju putih yang di tempat umum tidak pernah melakukan kekerasan itu. Kekerasan yang dilakukan di depan umum hanya terhadap para penjahat dan sikapnya terhadap rakyat melindungi. Hanya mereka yang pernah menentang kehendak kepala daerah saja yang tahu betapa sadisnya pendekar ini menyiksa orang untuk mematahkan semangat perlawanan mereka terhadap kepala daerah Cun. Tsiong Tai Yap ini pula yang menyuruh tiga orang anak buahnya untuk menghajar Bun Ho, setelah dia mendapat perintah dari Cun Ho Seng yang mendengar laporan dari seorang pengawalnya bahwa istrinya tadi bercakap-cakap dengan seorang pemuda asing. Hajar pemuda itu sampai cacat dan usir dia pergi dari nanting, demikian perintah Cun Ho Seng pada Tsiong Tai Hiap yang melanjutkan perintah itu kepada tiga orang pembantunya yang terkenal dengan ketajaman golok dan kekerasan tangan mereka. Akan tetapi apa yang terjadi? Tiga orang jagoan yang disuruhnya menghajar Bun Ho itu pulang dengan lengan kanan mereka patah tulang. Maka, tidak mengherankan kalau dia marah-marah. Biarpun yang dikalahkan orang lain itu bukan dia, hanya anak buahnya, itu pun bukan anak buah yang pilihan, namun hal itu sama saja dengan menampar tipinya, merendahkan dan menghinanya. Yang hadir dalam ruangan itu ada belasan orang. Seorang di antara mereka, melihat pemimpinnya marah dan mendengar bahwa tiga otang rekannya itu patah tulang lengan kanan mereka oleh lawan, segera berkata, Ciong To Ako, kakak tua Ciong, agaknya orang itu berisi, maka biarlah aku yang akan mewakilimu untuk menghajarnya, semua orang memandang kepada pembicara itu dan mereka semua merasa yakin bahwa kalau yang turun tangan orang ini, maka segalanya tentu akan beres. Dia seorang pria berusia 45 tahun, bertubuh tinggi kurus sekali sehingga kedua pipinya sampai peyot dan cekung seperti orang berpenyakitan. Akan tetapi, semua orang tahu belaka siapa adanya tokoh yang dijuluki Bute Kiamo, setan pedang tanpa tanding, ini. Bahkan kakek pakaian putih itu sendiri mengangguk-angguk, akan tetapi dia berkata, Bukan engkau, Kiamo. Engkau sudah memiliki tugas sendiri yang lebih penting sebentar malam, bukan engkau baru membantu ngergo KWI, lima iblis, yang menerima tugas dari loya, Ciong Tua, yaitu kepala daerah, dan tugas itu harus kalian berenam selesaikan dengan baik karena amat penting sekali. Menghajar seorang bocah kurang ajar bukan hal yang terlalu penting. Yang lain saja hahaha benar sekali tiba-tiba seorang di antara mereka, laki-laki yang tubuhnya bulat seperti bola, usianya empat puluhan, tertawa bengelak. Orang ini memang aneh. Pakainya kedodoran dan bajunya tidak mempunyai kancing lagi bagian depan sehingga perutnya yang buncit nampak bagian atas, dadanya juga telanjang, nampak kulit dada putih, dan sepasang bukit dada yang besar seperti kepunyaan wanita. Saking gendutnya, dia nampak seperti bola memiliki kaki dan tangan. Anehnya, kepalanya kecil, seperti kepala kanak-kanak, matanya sipit dan mulutnya lebar separuh kepala yang selalu tertawa dan selalu dijejali makanan dan minuman. Untuk menyembelih, seekor kelenci perlu apa menggunakan golok besar? Kalau hanya menghadapi seorang bocah ingusan, serahkan saja kepadaku, tuaku. Katakan siapa namanya, di mana aku dapat menangkapnya, lalu aku harus apakan dia. Dihajar setengah mati, diseret ke sini, atau dibunuh sekaligus. Katakan dan perintahkan saja. Cukup aku, tidak perlu merepotkan butek to aku butek yamo. Hahaha, sehabis bicara dan tertawa lebar, si gendut ini menyambar guci arak di atas meja, lalu menuangkan isi guci ke dalam mulutnya yang lebar sehingga terdengar suara menggelgok masuknya arak ke dalam perutnya yang seperti gentong besar itu. Sekali ini, pek imoko mengangguk-angguk dan tersenyum lega. Memang tepat sekali kalau engkau yang maju, guci aute, adikku karena kalau yang maju kurang dapat diandalkan, ku khawatir akan gagal lagi. Dan kalian bertiga, cepat obati luka di lengan, kalian, kemudian temani guci aute ini dan ajak dia mencari bocah itu sampai dapat. Guci aute, sebaiknya kalau bertemu dengan dia, habisi saja dan usahakan agar mayatnya tidak dilihat orang, hahaha, itu perkara mudah, to aku. Tanggung sebelum hari gelap, bocah itu sudah tidak ada lagi, baik nyawanya maupun badannya, hahaha dia lalu bangkit dan memberi isarat kepada tiga orang jagoan yang tadi dikalahkan Bun Ho, lagaknya seperti memberi isarat kepada tiga ekor anjingnya saja. Memang dalam hal tingkatan, si gendut ini jauh lebih tinggi daripada tiga jagoan yang patah tulang lengannya itu. Dia bernama Gumau, berjuluk Siau Bin Pek Ti, babi putih muka senyum, sesuai dengan kulitnya yang putih mulus dan mukanya yang selalu tersenyum, dan dalam urutan kedudukannya di dalam kelompok jagoan yang dipelihara kepala Oa Rahcun di kota Nanping, dia menduduki tingkat ketiga. Orang pertama tentu saja Pek Imoko Chiong Kui Le, orang kedua adalah si kurus kering Butek Yamobo Hueswe dan orang ketiga adulan si gendut ini. Masih ada orang keempat yang merupakan sekelompok dari lima orang bersaudara yang dikenal dengan sebutan Wokui, lima iblis, yang tadi disebut-sebut oleh Pek Imoko. Tiga orang jagoan yang patah tulang lengan kanannya itu dengan girang lalu meninggalkan ruangan mengikuti Siau Bin Pek Ti Gumau. Mereka merasa lega tidak menerima hukuman, dan mereka pun merasa yakin bahwa kalau sampai orang ketiga ini maju, tentu pemuda itu akan dapat dikalahkan. Mereka masih memiliki lengan kiri yang sehat, dan kalau pemuda sudah roboh, mereka akan dapat dengan sepuas hati membalas dendam sakit hati mereka, mereka akan mematah-matahkan seluruh tulang di tubuh pemuda itu. Bagi orang yang sudah terbiasa menjadi hamba nafsu dendam, perasaan dendam memang manis dan mendatangkan semangat. Karena nafsu dendam ini, mereka segera mengobati lengan yang patah tulangnya, membalut kuat dan menggantungnya, kemudian mereka bertiga tidak ketinggalan membawa golok mereka, mengikuti si gendut gumau yang masih terus tertawa-tawa gembira dan nampaknya dia tenang saja, seolah-olah tugasnya itu merupakan pekerjaan sepele yang akan dapat dirampungkan dengan amat mudahnya. Nanting bukan sebuah kota yang terlalu luas, apalagi bagi para jagoan yang sudah mengenal seluruh seluk-beluk kota itu, dan di mana-mana mereka disambut orang dengan ketakutan dan patuh sehingga untuk mencari bun hou bukan pekerjaan sukar bagi mereka. Sebelum lewat lengah hari, mereka sudah mendapat keterangan bahwa pemuda yang mereka cari itu baru saja keluar dari kota nanting melalui pintu gerbang barat. Mereka segera melakukan pengejaran dengan menunggang kuda dan benar saja, kurang lebih dua li di luar kota nanting, mereka dapat menyusul pemuda yang sedang berlenggang senaknya itu. Pemuda itu memang bun hou. Dia meninggalkan kota nanting, tanah tumpah darahnya, kampung halamannya, kota di mana dia dilahirkan dan dibesarkan selama 15 tahun, kota di mana terdapat segala macam kenangan dari yang paling manis sampai yang paling pahit. Terpaksa dia meninggalkan kota itu. Untuk apa berlama-lama kalau hanya akan mendatangkan perasaan pahit dan juga ancaman-ancaman kedamaian hidupnya? Di sana ada Ling Aie yang sudah menjadi mantu kepala daerah. Dan suaminya agaknya memusuhinya, mungkin karena cemburu melihat dia bercakap-cakap sebentar dengan Ling Aie di depan makam ayah ibunya. Dia harus pergi, secepatnya. Bukan karena dia takut menghadapi ancaman itu. Sama sekali bukan, melainkan dia harus cepat pergi demi ketenteraman rumah tangga Ling Aie. Ketika mendengar derap kaki beberapa akor kuda dari arah belakang, dia masih belum menyangka buruk, hanya mengira bahwa tentu ada rombongan orang berkuda meninggalkan kota nanting pula. Akan tetapi tiba-tiba setelah empat ekor kuda datang dekat di belakangnya dia mendengar bentakan orang. Orang muda yang sombong, berhenti dulu Bun Ho menahan langkahnya, memutar tubuhnya dan dia melihat tiga orang penjahat yang dia patahkan tulang lengannya tadi, berada di atas punggung kuda masing-masing dengan sikap angkuh dan marah, dengan lengan kanan dimalut dan digantung di depan dada. Orang keempat adalah seorang yang tubuhnya gendut bukan main, dan agaknya amat berat sehingga kuda yang ditungganginya berpeluh dan terengah-engah, tidak seperti tiga ekor kuda lainnya. Akan tetapi si gendut itu tidak kelihatan jahat, bahkan mukanya yang kecil ke kanak-kanakan itu dipenuhi senyum mulutnya yang lebar. Hem, kiranya kalian bertiga yang datang mengejarku. Ada apa lagi Bun Ho bertanya dengan sikap tenang. Hahaha laki-laki gendut itu tertawa bergelak, ketika dia tertawa itu, perutnya yang bagian atasnya nampak karena rajunya tidak ada kancingnya, bergelombang dan kuda yang ditungganginya gemetar keempat kakinya. Melihat ini, diam-diam Bun Ho mengerti bahwa si gendut ini bukan orang sembelarangan dan memiliki tenaga yang dasyat. Bagus, bagus. Jadi engkau inikah pemuda yang telah mematahkan tulang tiga orang jagoan kalahan ini? Hehehe dia pun merosot turun dari atas punggung kuda melalui belakang kuda. Bun Ho merasa gelih dan dia tersenyum, akan tetapi tiga orang tukang pukul itu cemberut karena dieje sebagai jagoan kalahan. Namun, tentu saja mereka tidak berani berkutik atau mengeluarkan bantahan terhadap si gendut yang merupakan seorang atasan bagi mereka. Karena Bun Ho belum tahu siapa si gendut itu yang sikapnya terhadap dirinya tidak memusuhi, maka dia pun bersikap ramah, mengangkat kedua tangan ke depan dada sebagai penghormatan lalu menjawab, Sesungguhnya aku tidak pernah mempunyai pikiran hendak mematahkan tulang lengan mereka. Aka tetapi mereka itu keliru memergunakan tangan, tidak untuk bekerja dengan baik melainkan hendak membunuhku, sehingga mereka kesalahan tangan dan akibatnya tulang mereka patah. Sungguh, mereka sendiri yang mencari penyakit dan mereka yang bersalah sedangkan aku tidak pernah mengganggu mereka, mengenal mereka pun tidak. Bun Ho mengira bahwa si gendut yang kelihatan ramah itu tentu akan dapat menerima alasannya dan mempertimbangkan keadaannya dengan bijaksana. Oleh karena itu, alangkah terkejutnya mendengar si gendut itu sambil mulutnya masih tersenyum lebar, berkata dengan lantang. Orang muda, aku datang untuk membunuhmu. Terserah kepadamu apakah hengkau akan mengambil nyawamu sendiri atau harus kupaksa nyawamu meninggalkan tubuhmu. Hahaha berkerut sepasang alis Bun Ho dan kini matanya berkilat ketika dia memandang wajah si gendut yang seperti anak kecil itu. Kiranya si gendut ini hanya nampaknya saja baik hati namun sesungguhnya memiliki kekejaman yang tidak kalah dibandingkan tiga orang jagoan yang patah tulang lempan mereka itu. Ah, kiranya begitu? Sobat yang gendut, coba katakan, mengapa engkau datang hendak mengambil nyawaku tanyanya, sikapnya masih tenang sekali dan hal ini saja sudah membuat siau bin pek tigu mau penasaran. Orang mau diambil nyawanya kok masih enak-enak saja sungguh tak tahu diri benar pemuda ini. Bocah sombong, katanya dan karena mulutnya masih menyeringai tersenyum, tahulah Bun Ho bahwa senyum itu bukan senyum ramah atau buatan, memang mulutnya terlalu lebar sehingga selalu nampak tersenyum dan terbuka. Engkau berhadapan dengan tuan besarmu gumau yang hendak mengambil nyawamu. Apakah engkau tidak cepat berlutut minta ampun Sobat Gendut Sigu, engkau bukan malaikat mau pencabut nyawa, dan aku pun bukan orang yang mudah saja menyerahkan nyawa berhati-hatilah, jangan sampai kesalahan tangan seperti tiga orang temanmu itu dan engkau sendiri yang akan menderita, dalam ucapan itu, walaupun halus. Bun Ho telah memperingatkan dan mengejek calon lawannya. Hahaha, bagus. Aku lebih senang kalau engkau melawan, mengembirakan sekali. Nah, coba kau ya sambut ini, orang muda tiba-tiba saja si Gendut sudah menerjang ke depan dan kedua tangannya dengan cepat sekali telah mengirim pukulan dari kanan-kiri, yang kanan menghantam ke arah pelipis kiri Bun Ho yang kiri menyambar dasyat untuk menghantam lambung. Namun, Bun Ho, yang sudah bersiap siaga itu dengan mudah melangkah mundur dua langkah dan dua pukulan itu pun hanya mengenai angin saja. Namun, si Gendut yang bundar itu memang hebat. Biarpun tubuhnya bulat dan berat, dia mampu mengerak cepat dan begitu kedua pukulannya tidak mengenai sasaran, tubuhnya sudah menggelundung dengan cepat. Nampaknya saja menggelinding saking besarnya perut itu namun sesungguhnya, dia melangkah cepat ke depan dan kembali dia sudah memukul dengan kedua tangannya didorong ke depan, telapak tangannya terbuka. Angin pukulan yang kuat menyambar. Bun Ho yang ingin mengetahui sampai di mana kekuatan orang Gendut itu, sengaja menggerakkan kedua tangannya menyambut kedua tangan lawan yang dikembangkan. Des dua pasang telapak tangan itu bertemu dan saling melekat. Dan dalam adu tenaga ini, si Gendut terkejut bukan main karena dia merasa betapa seluruh tubuhnya tengetar bebat, tanda bahwa tenaga sakti dari lawannya yang masih muda itu sudah hamat kuatnya. Akan tetapi, dengan gerakan yang sama sekali tidak tersangka-sangka, si Gendut itu menggerakkan kepalanya yang kecil ke depan dan menghantamkan kepalanya ke arah muka Bun Ho. Pemuda itu terkejut bukan main karena tidak menyangka sama sekali, dia hanya mampu miringkan kepalanya saja. Puk pipinya dihantam dengan kerasnya oleh kepala yang kecil namun keras seperti baja. Bun Ho melepaskan kedua tangannya yang menempel pada tangan lawan, dan dia agak terhuyung ke belakang, kepalanya terasa pening. Dia menggoyang-goyang kepala dan terasa betapa pipinya panas dan nyeri. Dia mengusap pipinya, memandang ke depan dan si Gendut masih tertawa. Kiranya si Gendut ini memiliki ilmu menyerang dengan kepalanya yang kecil. Karena terkejut, Bun Ho kurang cepat dan tahu-tahu Gumong sudah menyerang lagi, kini kaki kanannya menendang dengan kekuatan dasyat, disusul kaki kiri. Bun Ho terpaksa kembali melompat ke belakang untuk menghindarkan diri. Akan tetapi ternyata tendangan si Gendut itu merupakan ilmu tendangan semacam soan Kong T.W.I., tendangan angin puyuh, yaitu tendangan berantai yang sambung menyembung. Kadang-kadang tubuh yang bundar itu seperti menggelinding dan dari bola menggelinding itu mencuat kedua kaki yang bergantian melakukan tendangan bertubi-tubi. Karena repot juga menghadapi tendangan-tendangan berantai yang amat cepat, kuat dan berbahaya itu, terpaksa Bun Ho mencabut tongkat butut dari pinggangnya dan menangkis tendangan itu dengan tongkatnya. Dia tidak mungkin harus mengelak terus. Tak, tak, tak berulang kali kedua kaki si Gendut itu bertemu tongkat dan dia merasa betapa bagian kaki yang tertangkis tongkat itu nyeri, maka terpaksa dia menghentikan tendangan-tendangannya. Kini barulah senyum lebar di mukanya itu mulai menyempit. Baru dia tahu bahwa pemuda ini memang sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Sejak tadi, belum pernah dia mampu mengenai tubuh pemuda itu dengan pukulan atau tendangan, dan hasil benturan kepalanya tadi pun tidak ada artinya. Bahan kini kedua kakinya terasa nyeri, apalagi kalau yang tertangkis itu tulang kering kakinya. Marahlah siau bin pek tigumau. Akan tetapi, dasar mulutnya sudah terlanjur lebar, biarpun dalam keadaan marah, tetap saja dia kelihatan seperti tersenyum. RRRTTTT tanda seru nampak sinar terang ketika tangannya melolos sebatang rantai yang panjangnya ada 1,5 meter, terbuat daripada besi dan berwarna putih seperti parak. Itulah senjata yang ampuh dari siau bin pek tigumau, yaitu sehelai rantai yang berat. Tanpa banyak cakap lagi, si gendut sudah memutar rantai itu dan melakukan penyerangan. Rantai besi itu menyambar-nyambar dasyat, mengeluarkan suara bersuitan. Bun hou kembali mempenggunakan kelincahan tubuhnya, mengelak dengan loncatan-loncatan. Namun, gulungan sinar putih itu terus mengejarnya. Pada suatu saat, nampak seolah-olah bun hou seperti seorang kanak-kanak sedang bermain loncat tali. Dia berloncatan menghindar dan rantai itu menyambar-nyambar lewat bawah kakinya dan atas kepalanya. Terang-terang tanda seru kini bun hou mulai menangkis dengan tongkatnya. Kembali si gendut terkejut. Tangkisan tongkat itu mengeluarkan bunyi seolah-olah rantai di tangannya bertemu dengan benda logam yang keras. Jelas bahwa tongkat yang nampaknya butut itu menyembunyikan senjata logam kerasnya. Juga pertemuan dengan tongkat itu membuat rantai di tangannya terpental dan telapak tangannya terasa panas sekali. Dia pun menjadi semakin penasaran dan dia memutar rantainya lebih gencar lagi. Akan tetapi, kini bun hou tidak hanya mengelap dan menangkis, melainkan mulai membalas dengan tamparan tangan dan tendangan kaki, dan juga totokan-totokan yang dilakukan dengan tongkatnya. Dari suhunya, bun hou menerima banyak macam ilmu silat, akan tetapi yang paling hebat merupakan keistimewaan burunya, yaitu ilmu menotok jalan darah, lalu ilmu tongkat dan yang terakhir ilmu pedang. Melihat tingkat kepandayan lawan, bun hou masih belum mau menghunus pedang dari dalam tongkat bututnya. Gurunya tidak menghendaki dia sembarangan menghunus pedang, karena ilmu pedang kilat amat berbahaya. Sekali pedang itu tercabut sukar dicegah robohnya lawan dalam keadaan terluka parah atau tewas. Karena itulah, bun hou masih tidak mau mencabut pedangnya. Dia tidak mengenal si gendut ini, tidak mempunyai permusuhan pribadi. Si gendut hanyalah seorang utusan, seorang anak buah, maka tidak semestinya kalau dia melukainya dengan berat, apalagi membunuhnya ilmu tongkat yang dimainkan bun hou memang merupakan ilmu tongkat yang amat hebat. Gerakannya cepat dan sukar diduga. Kalaupun tongkat itu hanya merupakan sebatang tongkat butut, namun sambarannya mendatangkan angin pukulan yang dasyat, dan si gendut gumau maklum bahwa tongkat di tangan lawan itu sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Buktinya ketika tongkat itu menangkis rantainya, dia merasa betapa rantainya terpental dan telapak tangan yang memegang ujung rantai menjadi panas, itu saja sudah membuktikan bahwa selain pemuda itu memiliki tenaga kuat, juga tongkat itu bukan benda lunak dan lemah. Melihat betapa sejak tadi si gendut tidak mampu merobohkan bun hou, sebaliknya kini malah terdesak hebat dan terus main mundur, tiga orang jagoan bawahannya menjadi penasaran, khawatir dan tidak sabar lagi. Di awali aba-aba si codet yang menjadi pemimpin, mereka lalu menerjang maju untuk mengeroyok bun hou, mempenggunakan golok mereka yang dipegang di tangan kiri. Tentu saja mereka bertiga tidak akan gila berani maju lagi kalau di situ tidak ada siau bin pek ti gumau. Mereka mengharap bahwa dengan adanya gumau, mereka bertiga akan mampu membuat bun hou roboh melihat majunya tiga orang yang sudah patah tulang lengan kanan mereka itu. Bun hou sama sekali tidak menjadi gentar, bahkan dia menjadi marah. Tiga orang liu sungguh tidak tahu diri. Maka, dia lalu menambah tenaganya dan pada saat rantai besi di tangan gumau menyambar ke arah kepalanya, dia menangkis dengan tongkat dan sengaja memutar tongkat itu dengan menggetarkan ujungnya sehingga ujung rantai melibat tongkatnya dengan tenaga sentakan atau kejutan, dia menarik. Tubuh gendut itu tertarik mendekat dan bun hou menyambung tarikannya itu dengan tendangan kilat ke arah tangan kanan di ujung rantai. Duk tendangan dengan ujung kaki itu tepat mengenai tangan yang memegang gagang rantai, keras dan tepat. Gumau mengeluh dan tak dapat dipertahankannya lagi, rantai itu dan terlepas dari tangannya. Bun hou mengayun tongkatnya dan rantai itu pun terputar-putar, membentuk lingkaran sinar putih menyambut tiga orang jagoan yang mengepungnya dengan serangan golok. Demikian kuat dan cepatnya rantai terputar. Begitu tiga batang golok menyambut dan menangkis, tiga batang golok itu terlepas dan terlempar jauh dan rantai masih terus berputar menghantam ke arah tiga orang itu. Mereka berteriak kesakitan dan roboh terjungkal dengan kepala berdarah. Mereka bertiga tidak tewas, juga luka mereka tidak membahayakan nyawa, namun kulit muka mereka pecah terkena hantaman rantai dan mengeluarkan banyak darah. Melihat kehebatan pemuda itu, Gumau maklum bahwa dia tidak akan mampu mengalahkannya, maka dia pun menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Akan tetapi, Bun Ho berseru, Sobat Sigu, terimalah kembali senjatamu ini. Dan tongkatnya diputar, rantai itu ikut terputar kencang, lalu ketika tongkat dipantulkan kuat, rantai yang masih berputar itu terbang ke arah Gumau yang melarikan diri. Mendengar teriakan lawannya, Gumau menahan langkahnya, lalu membalik dan menggunakan kedua tangan untuk menerima rantainya yang berputar-putar itu. Rantai itu dapat ditangkapnya, akan tetapi saking kerasnya rantai berputar, kedua ujungnya menghantam perut dan pundaknya. Dia mengaduh-aduh seperti seekor babi disembelih, bergantian dia mendekat perut dan pundak yang luka berdarah. Kemudian, terhuyung-huyung dia melarikan diri dengan rantai masih melibat tubuhnya, diikuti tiga orang temannya. Dengan susah payah mereka meloncat ke atas punggung kuda mereka yang tadi dibiarkan lepas tak jauh dari situ, Gumau tidak mengejar dan baru setelah empat orang itu melarikan diri, dia merasa tertarik sekali untuk melakukan penyelidikan. Mengapa mereka itu demikian bernafsu untuk membunuhnya? Pertama mengirimkan tiga orang jagoan itu, kemudian mengirim si gendut yang memang jauh lebih lihai dibandingkan mereka. Melihat betapa mereka itu bersungguh-sungguh dalam usaha mereka untuk membunuhnya, bukan tidak mungkin kalau mereka akan mengirim lagi orang-orang yang lebih lihai atau lebih banyak untuk mengejarnya. Dia harus mengetahui mengapa mereka demikian membencinya. Benarkah hanya karena dia bercakap-cakap dengan Ling Aye di taman kuburan? Rasanya tidak mungkin. Dan benarkah suami Ling Aye yang berada di belakang semua usaha untuk membunuhnya itu? Karena terlarik, maka dia pun menggerakkan tubuhnya, berlari cepat membayang empat ekor kuda yang sudah berlari jauh ke arah kota Namping itu. Cia Kunti meninggalkan gedung besar tempat tinggal putrinya dengan wajah muram. Baru saja dia berkunjung untuk menyusul istrinya yang belum juga pulang. Sehabis bersembah yang di taman kuburan, dia segera pulang ke rumahnya sendiri, akan tetapi istrinya ikut dengan putri mereka. Sampai hari menjadi sore, istrinya belum juga pulang, maka dia lalu menyusul ke rumah mantunya. Dan di rumah itu, dia mendengar dari istrinya betapa mantu mereka, Chun Ho Seng, marah-marah kepada Ling Aye dan ibunya. Mantunya itu marah karena menuduh Ling Aye mengadakan pertemuan dengan bekas tunangannya atau bekas kekasihnya. Dan mantunya mengharuskan Ling Aye tinggal saja di dalam kamar, tidak boleh keluar sebelum ada perintah darinya. Dan istrinya harus menunggui putri mereka itu tentu saja. Hakti Chia Kunti merasa tidak enak sekali dan diam-diam dia menyesali ketamakan istrinya yang memaksanya dahulu untuk menerima pinangan Chun Ho Seng. Apa yang dikhawatirkan pun kini terjadi. Mantunya itu bukan orang baik-baik. Bahkan keluarga mantunya, yang kepala daerah, juga bukan orang baik-baik. Hal ini sudah diduganya semula, melihat adanya banyak peristiwa aneh terjadi di kota Nanping. Namun, semua telah terlambat, putrinya, anak tunggalnya, telah menjadi istri Chun Ho Seng dan dia tahu betapa istrinya merasa berbahagia karena memperoleh percikan kehormatan dan kemuliaan yang sesungguhnya sembuh saja. Bagi dia sendiri, diam-diam dia merasa malu, bukan hanya melihat ketamakan istrinya akan kehormatan dan kemuliaan, melainkan malu karena sebagai seorang suami dia tidak berdaya mempergunakan kekuasaannya mengatur istri dan anak sendiri. Dan kini, terjadilah hal itu. Sungguh menjengkelkan. Dia tahu benar bahwa putrinya sama sekali tidak melakukan kesalahan. Pertemuannya dengan Bun Hong hanya kebetulan saja, dan di antara mereka tidak terdapat hal-hal yang kotor atau melanggar tata susila. Akan tetapi, akibat pertemuan itu telah makin menonjolkan watak dari mantunya. Ketika Chia Kunti dengan wajah muram memasuki pekarangan rumahnya, tiba-tiba ada suara orang memanggilnya, Paman Chia Tanda Seru Chia Kunti terkejut, cepat membalikan tubuhnya dan kiranya Bun Hong sudah berada di situ, di dalam pekarangan rumahnya. Aih, engkau ini, Bun Hong? Mari, silakan masuk. Bun Hong mengaturkan terima kasih dan mereka pun memasuki rumah itu, rumah yang sudah amat dikenal oleh Bun Hong. Dahulu, beberapa tahun yang lalu, dia masih seringkali datang berkunjung ke rumah ini, rumah tunangannya, calon istrinya, rumah calon ayah dan ibu mertuanya. Rumah itu masih sama, hanya catnya yang baru dan ketika dia masuk, ternyata perabot rumah juga diganti dengan perabot baru yang lebih mahal. Tentu keluarga itu hendak menyesuaikan diri, pikirnya, sebagai mertua putra kepala daerah, tentu rumahnya harus lebih mewah. Chia Kunti mengajak Bun Hong duduk di ruangan dalam dan setelah pelayan menghidangkan minuman dan makanan sekadarnya, Chia Kunti lalu menutupkan daun pintu ruangan itu dan sikapnya berubah sungguh-sungguh. Bun Hong, engkau masih berada di Nanping? Ah, aku gerang sekali tidak terjadi sesuatu atas dirimu. Bun Hong memang sengaja datang ke rumah bekas calon mertua ini. Tadi dia membayangi empat penunggang kuda dan mereka itu masuk ke dalam sebuah rumah besar yang bersambung dengan rumah kepala daerah. Dia ingin mencari keterangan, dan satu-satunya orang yang akan dapat memberi penjelasan kepadanya hanyalah Chia Kunti, bekas calon mertuanya ini. Dia tahu bahwa Chia Kunti adalah sahabat yang sangat baik dan akrab dengan mendiang ayahnya, dan tadi, di taman kuburan, Chia Kunti juga memperlihatkan sikap yang amat baik kepadanya. Sebetulnya dia meragu untuk datang berkunjung, mengingat akan sikap nyonya Chia yang agaknya tidak suka kepadanya. Maka, geranglah hatinya bahwa dia dapat berbicara empat metu dengan Chia Kunti. Kini, begitu tiba cuan rumah mengkhawatirkan keadaan dirinya. Ada apakah, Paman? Mengapa Paman menduga bahwa akan terjadi sesuatu atas diriku? Dia memancing. Chia Kunti menarik napas panjang. Tadi dia mendengar dari istrinya yang menyumpah Bun Hou. Istrinya berkata bahwa kini Bun Hou dicari oleh orang-orangnya Chun Ho Seng dan akan dibunuh. Istrinya memujikan agar pemuda itu cepat dapat tertangkap dan dibunuh. Aku mendengar bahwa engkau dicari oleh para jagoan dari Chun Tai Jin. Aku, aku khawatir sekali, Bun Hou mengangguk-angguk, girang bahwa dia mencari keterangan ke sini. Memang benar, Paman. Empat orang mencari aku, dan bahkan mengejar aku yang sudah meninggalkan kota ini. Mereka hendak membunuhku, dengan tuduhan bahwa aku menghina keluarga Chun karena aku berani bercakap-cakap dengan Ayye, Ah, dengan mantu kepala daerah, yaitu Putri Paman. Aku dapat mengalahkan mereka. Aku merasa penasaran dan aku berkunjung ini untuk mendapatkan penjelasan Paman, apa yang sesungguhnya terjadi. Mengapa pertemuan dan percakapan bersih antara aku dan puterimu di taman kuburan itu saja membuat suaminya marah-marah dan hendak membunuhku? Siapakah mereka itu yang demikian kejam, Paman Cia Kunti menarik napas panjang. Ah, ya sudah untungku, sungguh kasihan nasib anakku. Ini semua kesalahan istriku, bibimu yang tamak dan gila hormat itu. Sejak dulu aku sudah mendengar hal-hal yang tidak baik tentang keluarga kepala daerah. Akan tetapi bibimu memaksaku sehingga kami menerima pinangannya. Dan sekarang, Paman, apa yang sebenarnya terjadi semua telah menimbulkan kecurigaanku, juga kecurigaan mendiang ayahmu. Sejak Cuntai Jin menjadi kepala daerah di Nanting, kurang lebih 10 tahun yang lalu, nampak gejala-gejala tidak benar. Cuntai Jin mempenggunakan orang-orang kenggau yang menurut penilaian ayahmu adalah penjahat-penjahat besar, benarkah itu, Paman? Apakah Paman memaksudkan bahwa kepala daerah itu mempenggunakan penjahat-penjahat untuk melakukan kejahatan yang ditanya menggeleng kepala? Sama sekali tidak. Bahkan semenjak dia menjadi kepala daerah di sini, kota Nanting menjadi tenteram, tidak pernah terjadi kejahatan di kota ini. Tidak ada penjahat yang berani melakukan kejahatan, karena para tokoh sesat yang mereka takuti berada di sini menjadi kaki tangan kepala daerah Bunhou merata eran bukan main. Bagaimana mungkin seorang kepala daerah, seorang pejabat pemerintah mempenggunakan tokoh-tokoh sesat untuk menjadi kaki tangannya? Lalu, untuk apa dia memelihara para tokoh sesat itu, Paman Cia Kunti mengangkat pundak. Hal itu tidak ada yang tahu. Akan tetapi sejak dia menjadi kepala daerah, terjadi banyak hal aneh, seperti kematian ayahmu. Maksud Paman tanda tanya aku tidak menduga yang bukan-bukan. Ayahmu memang seorang pendekar penentang kejahatan, karena itu lima orang berkedok yang keceritakan telah membunuh ayahmu itu tentu saja para penjahat yang membalas dendam. Akan tetapi, banyak terjadi pembunuhan yang penuh rahasia. Banyak tokoh dan pejabat tewas tanpa diketahui siapa yang membunuhnya. Dan selain itu, sebagai seorang pedagang aku tahu bahwa kami para pedagang diperas oleh kepala daerah, dengan pungutan pajak-pajak tambahan yang tidak wajar. Dan tidak ada orang berani membantahnya. Bayangkan saja, sekarang Ling Aye menjadi anggauta keluarga Chun yang penuh rahasia itu. Dan ternyata sikap Chun Ho Seng juga aneh dan keterlaluan. Masa karena istrinya yang menjadi sahabat baikmu, kebetulan bertemu denganmu di taman kuburan lalu bicara di depan umum, bicara sopan, membuat dia marah seperti gila dan hendak membunuhmu. Air, sungguh penuh rahasia, dan aku, nasib yang buruk ini, makin tua aku semakin menderita, dan aku kasihan kepada puteriku. Bun Ho mengangguk-angguk. Memang kedengarannya aneh, paman. Empat orang itu hendak membunuhku, dan ketika mereka melarikan diri, mereka menuju ke rumah kepala daerah. Ada sebuah bangunan besar yang bersambung dengan gedung kepala daerah, dan mereka memasuki pekarangan rumah besar itu. Justru kepadamu aku ingin mendengar keterangan tentang rumah besar itu, paman, disanalah mereka berkumpul. Penduduk tahu belaka bahwa mereka adalah kaki tangan kepala daerah, akan tetapi karena mereka tidak pernah mengganggu rakyat di depan umum, maka tidak ada yang peduli. Dahulu, disitu menjadi markas pasukan pengawal. Akan tetapi, kepala daerah agaknya lebih suka dikawal oleh kaki tangannya, daripada oleh pasukan. Dan menurut kabar angin, kaki tangan kepala daerah itu merupakan orang-orang yang memiliki kepandayan amat tinggi, akan tetapi, paman. Apakah keadaan yang aneh itu tidak diselidiki oleh para pembesar dan pejabat lainnya? Bukankah kota nanting ini mempunyai pula pejabat lain? Semua pejabat sipil adalah bawahan kepala daerah, dan satu-satunya pejabat militer adalah komandan pasukan keamanan yang markasnya berada di ujung kota sebelah selatan. Dengan Kim Chiang Kun yang tua, Chun Tae Jin mempunyai hubungan yang amat baik. Entah dengan komandan yang sekarang ini, yang baru beberapa bulan menggantikan Kim Chiang Kun. Komandan yang sekarang ini kabarnya dari kota raja, disebut Soe Chiang Kun, entah bagaimana hubungannya dengan Chun Tae Jin, aku tidak tahu. Akan tetapi, ketika Kim Chiang Kun masih menjadi komandan, beberapa orang perwira bawahannya juga kabarnya ada yang mati mendadak. Ada pula yang lenyap tanpa meninggalkan jejak, dan kabarnya mereka yang mati atau lenyap itu adalah para perwira yang memperlihatkan sikap tidak senang kepada Chun Tae Jin. Bun Ho mengangguk-angguk. Ah, semakin menarik saja, Paman. Kalau aku tidak hendak dibunuhnya, tentu aku sudah pergi dari Nan Ping dan tidak tahu akan hal itu. Sekarang, hatiku tertarik sekali dan aku mengambil keputusan untuk melakukan penyelidikan. Chiang Kun Ti mengerutkan alisnya, berhati-hati lah engkau, Bun Ho. Engkau sudah menjadi buruan mereka, bagaimana engkau malah hendak melakukan penyelidikan dan seolah-olah memasuki Gua Harimau. Mereka itu banyak dan kuat sekali, dan Chun Tae Jin amat berkuasa di sini, menjadi orang nomor satu di sini. Harap Paman jangan khawatir. Aku hanya melanjutkan perjuangan ayah. Aku yakin bahwa kalau ayah masih hidup, tentu ayah akan melakukan penyelidikan terhadap keluarga Chun yang penuh rahasia itu. Ayahmu dahulu pernah mengatakan kecurigaan hatinya, akan tetapi setahu ku belum pernah melakukan penyelidikan. Akan tetapi Bun Ho, apakah tidak lebih baik engkau mulai berdagang lagi saja? Aku suka membantumu dan... Terima kasih, Paman. Aku tidak berani menyusahkan Paman. Bahkan sekarang pun aku harus pergi. Tidak baik kalau ada orang melihat aku berkunjung ke sini, tentu hanya akan mendatangkan kesusahan bagimu saja. Nah, selamat tinggal, Paman. Sampaikan terima kasihku kepada adik Ling Aie bahwa ia mau bersembahyang di depan batu nisan ayah ibuku, dan aku selalu memujikan agar ia hidup berbahagia. Setelah berkata demikian Bun Ho keluar dari rumah itu, berindap-indap dan menyelingap keluar tanpa diketahui orang lain. Dia kini tahu betapa besar bahayanya bagi Chia Kunti kalau sampai ada kaki tangan kepala daerah melihat dia baru saja berkunjung ke rumah itu. Bun Ho meninggalkan rumah Chia Kunti dan dia maklum bahwa dia tidak boleh memperlihatkan diri di tempat umum karena dia pada saat itu adalah seorang buruan. Kalau kaki tangan kepala daerah melihatnya, tentu akan terjadi keributan dan dia akan diserang. Bukan dia takut, melainkan karena dia harus menyelidiki apa yang berada di balik segala rahasia keluarga kepala daerah Cun. Dia harus menyelidikinya, dan kalau perlu menentangnya, demi kehidupan rakyat penghuni kota Namping, demi keluarga Chia Kunti, demi Ling Aie. Bukankah menurut keterangan Chia Kunti tadi, ayahnya dahulu pun pernah menyatakan kecurigaannya terhadap kepala daerah Cun. Namun, ayahnya tidak sempat melakukan penyelidikan, maka biarlah kini dia yang melanjutkan kecurigaan ayahnya itu. Sejak hari mulai gelap, dia sudah melakukan pengintaian terhadap rumah besar di dekat gedung kepala daerah. Gedung itu nampak sunyi, tidak ada yang keluar masuk. Akan tetapi, dia sudah mendengar dari Chia Kunti bahwa gedung atau rumah berar itu merupakan markas dari para kaki tangan Chun Taijin. Maka, setelah hari menjadi gelap benar, dia pun mempenggunakan kepandainya untuk menyelingap ke dekat rumah itu kemudian meloncat ke atas genteng dan mendekam di wuungan rumah. Dengan hati-hat Le Bun Ho merangkak di atas wuungan rumah dan akhirnya dia menemukan apa yang dicarinya dan mendekam di atas sebuah ruangan besar di mana berkumpul banyak orang yang duduk mengelilingi sebuah meja besar. Mereka terdiri dari delapan orang. Di ujung meja duduk seorang laki-laki berusia sekitar 60 tahun, namun wajah dan tubuhnya masih seperti orang muda, rambutnya sudah ubanan dan orang ini mengenakan pakaian serba putih yang bersih, terbuat dari sutra balus. Hanya tali atau pita rambutnya saja yang berwarna biru. Sikapnya berwibawa dan mudah diduga bahwa dia tentu merupakan pimpinan dari kelompok itu. Bun Ho melihat pula pria gendut yang tadi dikalahkannya, duduk di antara tujuh orang lain. Tiba-tiba dia mengerutkan alisnya dan merasa betapa jantungnya berdebar penuh ketegangan. Tidak kelirukah pengelihatannya? Yang menarik perhatiannya dan membuat jantungnya berdebar adalah seorang yang duduk pula di situ. Dia tidak pernah melihat orang itu dan setelah dia pandang dengan teliti, dia merasa yakin bahwa orang itu adalah seorang di antara lima orang penjahat bertopeng yang dulu membunuh ayahnya. Yang membuat dia merasa yakin adalah tangan kanan orang itu. Lengan itu buntung sebatas pergelangan tangan. Tangan kanan itu sudah hilang, diganti dengan sebuah cakar baja yang mengerikan. Memang dia tidak mengenal wajah orang itu, akan tetapi tangan itu dan bentuk tubuhnya. Betapapun juga dia merasa ragu pula. Kalau benar orang itu adalah seorang di antara lima penjahat yang membunuh ayahnya, mengapa dia berada di sini? Apakah yang empat orang juga berada di situ? Sungguh menyebalkan sekali, terdengar orang yang bertubuh tinggi kurus berkata sambil memandang kepada Syao Bin Pek Ti Gumau. Menghadapi seorang bocah ingusan saja sampai gagal, padahal sudah dibantu tiga orang monyet tolol itu yang menegur itu adalah Butek Tiamu, orang kedua dari kelompok kaki tangan Cuntai Jin. Mendengar ini, si gendut gumau mengerutkan alisnya dan memandang kepada rekannya itu dengan alis berkerut. Hem, andai kata engkau sendiri yang maju, belum tentu engkau akan mampu mengalahkannya Butek Tiamu bangkit berdiri dari kursinya dan membentak, aku tidak seperti engkau. Kalau pedangku tidak mampu membunuhnya, aku tidak akan kembali ke sini dan tentu sudah menjadi mayat. Tidak sedih aku membawa pulang kekalahan melihat suasana menjadi panas, Tek Imoko segera bangkit berdiri dan bertepuk tangan, memberi isarat kepada dua orang yang bersetegang itu untuk menjadi tenang. Sudahlah, tidak perlu diributkan lagi. Kalau pemuda itu berani muncul lagi kita usahakan agar dia itu dilenyapkan. Sebaliknya kalau dia sudah pergi sudah lah. Urusan dengan dia hanya kecil saja dan perintah atasan banyak untuk menghajar dia, bukan membunuhnya. Kita menghadapi urusan yang lebih besar, tidak perlu meributkan urusan kecil.